selamat menikmati selamat menikmati mental inteleksualnya yang berkenaruh secara bahwa dalam proses persembangan atau pertumbuhan anak ini dibandingkan dengan anak-anak lain yang diusia dengannya nah ada juga APK permanen dan temporer perlu kita ketahui bahwa APK temporer itu dia anak berkebutuhan khusus yang sifatnya sementara adalah anak yang mengalami hambatan proses belajarnya atau proses perkembangan anak disebabkan faktor-faktor eksternal tersebut ada juga tetap ada juga APK permanen atau berkaitan menetap anak berkebutuhan itu juga dia mengalami proses pembelajar ini juga dan perkembangannya yang berkibat internal dan akibat langsung dari kondisi anak mengalami kesehatan dan lain sebagainya faktor penyebabnya itu anak berkebutuhan seperti itu dan terjadi setelah proses anak itu dilakukan yaitu seperti penyakit infeksi bakteri TBC atau virus atau mungkin juga bisa kekurangan makanan gizi dan nutrisi kecilakan atau bisa juga keracunan dan serentang waktu usia remaja itu dibedakan atas tiga yaitu masa remaja atau antara usia 12 atau 5 tahun dan masa antara usia sampai 15 atau 8 tahun dan masa remaja akhir tahun usia 18 sampai 21 tahun ada penyandang disabilitas penyandang disabilitas ini bahwa anak itu tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisiknya setiap orang itu mengalami kesulitan atau untuk berinteraksi dan berpastasi secara penuh dan efektif di tengah lingkungan masyarakat penyandang disabilitas juga ini karena mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh mereka dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan atau bisa juga penyakit atau dan lain sebagainya penyandang disabilitas juga ini mental anak itu mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak anak tersebut disabilitas mental ini juga termaksud berpolar atau gangguan kecemasannya anak dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dengan orang lain atau berpikir atau juga bisa menetapkan mereka pada kondisi yang rentan menimbulkan stress atau tekanan selain itu juga saat berinteraksi dengan penyandang disabilitas ini mental anak itu Anda sebaiknya menggunakan penjelasan yang mengeluruh dan pemilihan kata yang mudah mereka mengerti atau pahami ada juga hambatan atau gangguan anak berkebutuhan khusus seperti tuna bicara tuna ruguh dan tuna netra nah kita perlu ketahui bahwa tuna netra itu adalah seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya anak itu dalam penglihatan itu tidak penglihatannya itu tidak jelas dia melihat temannya atau gurunya atau orang tuanya seperti itu ada juga tuna ruguh tuna ruguh ini diartikan sebagai tidak dapat mendengar atau tuli perbedaan tuna ruguh ini dan tuli dilihat dari segi bahasanya anak atau istilah tuna ruguh ini juga dan tuli dianggap tidak memiliki arti yang berbeda dalam penggunaannya dianggap dia itu bentuk halus dan lebih sopan dari tuli atau bagi berkomunikasi tuli atau bahasa isarat merupakan bahasa atau bahasa ibu tidak ada keharusan orang tuli itu mengoptimalkan pendengarannya untuk menyerupai orang yang mendengar sedangkan istilah tuna ruguh itu dia lebih banyak digunakan berkaitan dengan dunia medis pendengarannya anak ABK itu dia pendengarannya tidak stabil apa yang disampaikan gurunya atau temannya atau orang tuanya begitu dia tidak bisa mendengar dan dia harus membutuhkan alat bantu pendengaran begitu supaya bisa dia mendengar dan lain sebagainya ada juga tuna wicara dimana tuna wicara ini dia kita harus komunikasi dengan tuna wicara itu dengan baik dan benar agar anak ABK itu dia paham atau mengerti apa yang kita ucapkan apa yang kita bicarakan kepada anak berkebutuhan khusus itu dan lain sebagainya saya membaca di buku bahwa anak berkebutuhan khusus itu mereka biar fisik atau mentalnya itu tidak sempurna atau tidak normal begitu tidak sama dengan anak-anak yang ada di luar sana mereka itu tetap belajar semangat dan juga tersenyum itu tidak membuat hambatan anak ABK tidak melakukan aktivitas yang mungkin aktivitas berjalan atau belajar itu tidak membuat mereka untuk tidak belajar atau tidak putus asa mereka itu tetap berusaha belajar tetap semangat biarpun mereka atau mentalnya mereka itu tidak normal mungkin itu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.